Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat elektronik dimanapun anda berada ya bagaimana kabarnya pada kesempatan ini saya akan membuat penyarah arus AC ke DC dengan tegangan 12V kemudian menggunakan trafo setengah ampere atau 500mA nanti kita akan memasang arus 220 AC ke input sini 0 dan 220V dari sumber arus PLN kemudian nanti kita akan menyerahkan disini menggunakan satu dioda kita menggunakan dioda 1 ampere kemudian nanti kita menggunakan elko atau elektronik kondisator ya 1000 mikro farad 35V bagaimana penyembukannya kita simak bersama-sama ya jadi nanti kita akan memberikan arus input 220V ya AC ya dari PLN ini 0 kemudian 220V kemudian 220V karena disini menggunakan arus PLN 2 sekitar 220V AC kita kasih timah dulu kita soldir ya ini bagian 0 dan ini 220V dari arus PLN jadi kita sekarang membutuhkan dioda dan elko ya ini dioda ini berfungsi untuk menyerahkan arus ya nanti untuk menyerahkan arus AC ke DC AC atau balik-balik ke arah direk curan atau searah ya jadi di kutub dioda ini ada kutub anoda itu atau kutub positif yang tidak ada jeleretnya kemudian ini ada kutub kartu yang ada garisnya seperti ini dan kita nanti akan memasangnya untuk kutub positif berarti anoda di sini ya seperti ini ya kita soldir dulu ya ini kutub anoda kita soldir ke bagian sini seperti ini kita kasih timah dulu ya sini jadi ini menyerahkan dari AC ke DC ini kita akan mengasih elko ya disini untuk filter ya atau menyimpan arus dari arus DC biar lebih stabil jadi ini elko nya juga ada kutub positif ini positif negatif ya ini positif ini positif kita taruh disini ya negatifnya sini seperti ini ya seperti ini ya jadi ini kutub negatif ini positif ya 12 volt DC ini semakin besar elko nya semakin bagus ya untuk elko atau elektrolit konusator ini lebih besar lebih baik mikronya dan kokasusnya tapi ini sudah cukup ya untuk 12 volt tinggal kita kasih kabel selamat menikmati di sini sampai jumpa di sini Tidak di sini di sini di sini di sini kemudian kita cek ya menggunakan multimeter skala 50 volt DC ya ternyata sudah menunjukkan 12 volt DC 12 volt DC coba kita menggunakan lampu LED ya bisa kasih lampu LED ya ini positif dan nyala ya ini seperti ini loh untuk penyembungan apa namanya harus ya harus AC ke DC 12 volt menggunakan trafus tengah amper ya terima kasih ya dari saya Puriang Tenggung Gidul di lagi topik walita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini kurang solokannya kurang ganseng ya untuk arus aslinya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati